Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perangkat smartphone yang sudah root akan memiliki akses penggunaan tanpa batas sesuai keinginan penggunanya. Dan banyak sekali aplikasi yang hanya bisa digunakan oleh perangkat yang hape sudah root. Berikut saya ulas sedikitnya 5 aplikasi penting tersebut. Dan sebelum berlanjut, terlebih dahulu seperti biasa, saya mengajak kalian semua untuk subscribe di channel ini supaya lebih baik dan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Yang pertama adalah TWRP atau Team Wind Recovery Project. Dengan menginstall aplikasi ini, kita bisa mengganti menu recovery bawaan menjadi lebih baik dan multifungsi. Di dalam menu TWRP ini ada beberapa fitur penting yang bisa kita gunakan. Di antaranya menghapus semua data yang ada di hape, kemudian backup, restore, dan yang paling penting adalah mengganti firmware bawaan hape dengan firmware custom sesuai dengan keinginan kita. Seperti contoh, firmware hape Samsung J3 saya ini sudah diganti dengan firmware yang lain. Oke, berlanjut ke aplikasi kedua yaitu Link to SD. Buat kalian yang ingin menghapus sebagian aplikasi sistem yang tidak dibutuhkan, maka sangat cocok untuk menggunakan aplikasi Link to SD ini. Ada beberapa manfaat penting yang bisa kita gunakan. Di antaranya memindahkan secara paksa aplikasi berikut datanya ke memori eksternal atau SD card. Kemudian menghapus aplikasi sistem yang tidak dibutuhkan, serta mematenkan aplikasi yang kita install supaya menjadi aplikasi sistem. Yang ketiga adalah Wi-Fi password recovery. Password Wi-Fi yang sudah tersimpan di hape yang kita gunakan, mustahil bisa dilihat dan diketahui jika perangkat belum dirut. Dengan menggunakan aplikasi Wi-Fi password recovery ini, kita bisa mengetahui semua password Wi-Fi yang pernah digunakan di perangkat hape. Untuk menggunakannya sangat mudah, cukup kita buka aplikasinya. Kemudian berikan akses superuser, maka secara otomatis password dari Wi-Fi yang tersimpan akan ditampilkan. Yang keempat adalah undeleter. Jika suatu saat tanpa sengaja kita menghapus foto, video, dan file lainnya secara permanen, maka kita bisa mengembalikan semua data yang terhapus tersebut dengan menggunakan aplikasi undeleter. Seperti contoh, saya menghapus beberapa file foto yang ada di hape ini. Kemudian saya coba untuk mengembalikannya dengan menggunakan aplikasi ini. Dan hasilnya luar biasa. Foto yang tadi terhapus bisa dikembalikan seperti semula. Yang terakhir, yang kelima, yaitu aplikasi auto-off. Aplikasi ini berguna untuk membatasi waktu penggunaan smartphone si adik kecil supaya lebih terkontrol. Di dalamnya, kita bisa mengatur untuk mematikan dan menghidupkan perangkat smartphone dengan menggunakan timer atau hitungan waktu mudur. Seperti contoh, saya mengatur hape ini supaya mati dalam waktu 3 menit. Setelah kita jalankan, maka dalam waktu 3 menit berikutnya, perangkat akan mati dengan sendirinya secara otomatis. Oke teman-teman, itu dia 5 aplikasi penting yang harus digunakan setelah hape di root. Dan maaf, disini saya tidak jelaskan untuk melakukan rootnya. Karena setiap perangkat pasti akan memiliki cara yang berbeda-beda. Dan mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.